Amirah apakah kamu sudah ada pengalaman jadi asisten rumah tangga tanya Bu Yuni istri Pak Sofyan belum sibuk tapi soal pekerjaan rumah saya jamin pokoknya semua beres jawab Mira antusias baiklah kalau begitu mulai besok pagi Mbak Amirah bantuin istri saya mengurus rumah dan Mas Alek bantuin jaga toko gimana kalian setuju tantang Pak Sofyan eh jangan besok pagi mulai sekarang aja bagaimana pekerjaan juga masih banyak kok di dapur ralat Bu Yuni sekarang baiklah enggak masalah kok Bu bukan begitu sayang ucap Amirah sedikit gugup ia jadi enggak yakin Alek mampu bekerja dengan benar iya benar sekali Pak Bu liri Alek ya udah sekarang Mira langsung bantuin pekerjaan saya di dapur dan Alek langsung ikuti instruksi suami saya bungkas Bu Yuni sebenarnya ia juga kurang yakin menerima pasangan ini kerja di rumahnya tapi mau bagaimana lagi cari karyawan sekarang juga susah di dapur Amirah dikejutkan dengan pemandangan piring kotor yang menumpuk entah sudah berapa hari tumpukan baju juga tak jauh beda belum lagi dapur yang berantakan seperti kapal pecah melihatnya saja sudah membuatnya lelah Amirah tolong kerjakan semuanya ya ingat kerja yang bener kamu boleh pakai mesin cuci biar semua cepat beres papar Bu Yuni baik Bu terima kasih tapi ini pekerjaan segini banyak soal masa gimana Bu tanya Amirah Hai makanan ntar pesan online saja besok pagi baru kamu bisa mulai masak juga jawab Bu Yuni ia lantas berlalu meninggalkan Amirah dengan segudang pekerjaan dapur aduh pekerjaan banyak banget lagi aku harus mulai dari mana ini sabar Mir demi juan di tangan ucap Mira pada dirinya sendiri ia lantas mulai mencuci menggunakan mesin cuci di saat mesin sudah mulai berputar ia langsung mulai menyentuh bumbukan piring yang menggunung samping banyaknya mungkin sudah seminggu ini enggak dicuci masalah baju dan perkakas dapur beres ia lantas berpindah dengan alat-alat kebersihan rumah dua lantai itu akhirnya bersih juga meski lelah tapi lega juga perasaan Amirah Mas Alek tolong kalau ada yang beli dilayani soal harga sudah terterakok di dekat meja kasir disana lengkap semua daftarnya papar Pak Sofian baik Pak pokoknya urusan pekerjaan beres semua ucap Alek antusias seantusias hatinya yang sudah tak sabar melancarkan melancarkan aksi nakalnya baik kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi saya tinggal dulu ya jika ada yang mau pesan antar tolong juga dilayani dan itu semua gratis jelas Pak Sofian sebelum pergi iya Pak santai semua sudah jelas kok Bapak jangan khawatir ucap Alek dengan entengnya Pak Sofian hanya tersenyum simpul lantas pergi meninggalkan tokonya enak saja semua gratisan iya bayarlah lumayan bisa masuk gantong kumam Alek setelah memastikan Pak Sofian benar-benar pergi dengan gaya tengilnya ia lantas melihat setiap bagian dan sudut toko bangunan itu bibirnya lantas tersenyum licik mana kalah melihat meja kasir ia yakin disanalah keuangan Pak Sofian tersimpan mangsa empuk nih kumamnya ia lantas membuka gembok yang tersemat di laci meja matanya membelalak saat tahu tak ada sebesar pun uang yang tergeletak di sana kecewa jelas sekali ia rasakan saat ini permisi mau cari semen yang murah ada Mas tanya pembeli yang tiba-tiba saja datang tepat di depannya oh ada silahkan dipilih mau yang mana harga sesuai kualitas ya mau yang bagus harga juga naik dikit lah ucar Alek tanpa mempedulikan pembelinya matanya terus menatap game di layar datarnya mas saya ini mau beli tolong letakkan dulu ponselnya tidak menghargai pembeli banget sih protes pria parubaya itu loh kok situ yang sewot sih mau beli berapa memangnya ucap Alek tak terima buru-buru ia meletakkan ponselnya di atas meja saya mau yang ini Mas tiga sak berapa tanyanya memastikan tiga sak jadi 300 Pak itu juga udah yang paling murah jawab Alek ia melihat ke arah daftar harga lumayan ia bakal bisa menilap Rp50.000 hah yang bener saja Mas biasanya sama Pak Sofian hanya 250 jangan bikin harga sendiri dong ucap pembeli itu tampak terkejut memang harganya segitu kalau enggak mau ya aku juga enggak maksa ucap Alek dengan entenya iya bak seorang raja yang meminta pembeli untuk mengikuti harga yang disebutkannya ya udah saya ambil tapi antarkan ke rumah ya pinta pria parubaya itu nah gitu dong kalau mau diantar tambah Rp50.000 lagi Pak tenaga dan motor juga butuh bensin ucap Alek Mas yang bener saja kamu mau malak saya disini itu udah terkenal dengan pesan antarnya yang gratis protesnya Iya sekarang berubah Pak kalau mau gratis ya bawa pulang saja sendiri ucap Alek santai hadah Iya saya tambah Rp50.000 tahu begini mending cari toko bangunan lain jibir pria itu dengan senyuman licik Alek lantas mengangkat tiga saksimen ke kendaraan yang memang telah tersedia di toko itu lumayan belum genap satu jam ia bakal berhasil menilap satu lembar uang merah pikirnya kalau ramai pembeli satu hari saja ia bakal bisa menilap berlembar-lembar uang merah Mas Alek dari mana tanya Bu Yuni rupanya ia sesekali juga mengontrol keadaan toko antar bareng Bu ya meski cuma tiga saksimen saja jawab Alek jangan seperti itu meski cuma tiga tapi berapapun itu perlu disyukuri kamu terlihat capek banget mana perlu di mana-mana kamu istirahat demukti pinta Bu Yuni Iya Bu makasih jawab Alek dengan senyum licik sepertinya target awet selanjutnya sudah ada di depan mata Bu ibu kok cantik banget mana awet muda lagi puji Alek kemudian Alek apaan sih kamu bisa aja kalau muci ucap Bu Yuni tersipu malu rubahnya umpan berhasil diterima dengan baik Bu kalau nanti malam aku aja makan malam di luar gimana tanya Alek rupanya ia sedang mulai melancarkan modusnya aduh Alek kamu nggak salah ngajak saya makan kalau tahu Amira gimana belum lagi Mas Sofyan jawab Bu Yuni malu-malu mau dia rupanya kayaknya bentar lagi bakal bisa digebet nih soal Amira bisa diatur tinggal suamimu aja gimana tanya balik Alek ia sangat antusias mendengar respon dari Bu Yuni hmm soal Mas Sofyan ntar gampanglah nanti biar aku cari alasan yang pas ucap Bu Yuni dengan antusias ia yang sering ditinggal pergi Pak Sofyan tentu saja sering merasakan kesepian apalagi sampai sekarang belum juga ada anak yang hadir di tengah pernikahan mereka Baiklah Bu jangan lupa nanti malam Ibu pakai mobil ya takut ada angin malam ntar bisa kedinginan lho rayu Alek orang seperti dia pastinya gengsi jika harus menggunakan roda dua apanya yang kedinginan sayang tanya Amira kedatangannya benar-benar mengejutkan Alek yang tengah melancarkan modusnya eh Mira kamu kok malah kesini sih memangnya pekerjaan sudah beres semua tanya Alek Tentu saja ia harus mengalihkan perhatian Amira ia tak ingin jika istrinya tahu sudah beres semua kok Mas santai Tadi apa yang dingin tanya Amira lagi rupanya ia masih penasaran dengan obrolan keduanya ini lumir ini lumir Alek bilang kalau pepergian mending pakai mobil biar enggak dingin ucap Bu Yuni bagaimanapun juga ia majikan disini ia harus bisa menguasai keadaan Oh memangnya ibu mau pergi kemana dan Pak Sofian kok dari tadi juga enggak kelihatan ya ucap Amira jiwa kekepoannya gini mulai meronta-ronta biasa lamir shopping Mas Sofian kebetulan lagi keluar kota jadi saya kesepian deh di rumah sendiri jelas Bu Yuni Oh begitu enak ya Bu meski sering ditinggal suami tapi masih bisa bebas shopping mau beli siapapun enggak usah pikir isi dompet ucap Amira setengah curhat dalam hati ia merindukan dunia itu dunia saat Amran masih bisa memenuhi kebutuhannya sekarang tinggal bareng Alek rasanya semua itu hanya kehaluan sesaat ya begitulah mir ucap singkat Bu Yuni em bu maaf ini tutup tokonya jam berapa ya tanya Alek sebenarnya ia sudah cukup lelah makanya seakan mengkode Bu Yuni untuk tutup toko biasanya sih satu jam lagi baru tutup live tapi karena ini hari pertama kalian kerja disini aku rasa tutup sekarang aja nggak apa-apa besok baru kalian kerja full termasuk kamu juga Mir jelas Bu Yuni ia paham betul dengan kode yang diberikan oleh Alek wah makasih Bu ibu baik banget jadi kita sekarang boleh pulangkan Bu tanya Amira entusias ya kalian boleh pulang Alek tutup tokonya ini dulu ya bantuin masukin barang-barang ke dalam perintah majikanya dengan entusias Alek bergegas melaksanakan titah meski baginya berat tapi tak masalah karena bentar lagi ia bisa bersenang-senang dengan majikanya itu pekerjaan semua sudah beres Alek dan Amira berjalan beriringan pulang ke rumah kontrakan dalam hati Amira menahan dan dongkol karena sejak siang tadi belum makan di tempat majikan jangankan dikasih ditawarin aja enggak sayang aku lapar nih keluh Amira ia sampai lemas menahan peri di perutnya lapar tinggal makan apa susahnya si Mir ucap Alek dengan santanya ia beliin aku makanlah masa iya aku harus masak dulu para bener Bu Yuni masa iya enggak ngasih kita makan nawarin sekedar pasapasi saja tidak jipir Mirah menahan kesal ia sabar dong Mir mungkin saja ia lupa kamu jangan berperasangka buruk bentar aku keluar dulu cari makan pamit Alek ia lantas berjalan menuju warteg yang tak begitu jauh dari rumah kontrakannya warung itu selain murah isinya juga berlimpah ruang soal rasa tentu saja sudah nomor sekian eh Mas Alek mau makan apa tanya Mbok Ija nasi sayur kasih orek tempe aja Mbok dibungkus cepat ya pinta Alek untuk Mirah tentu saja ia memilih menu makan yang paling murah kok tumben Mas biasanya juga lauk perdagingan ucap Mbok Ija ini lain Mbok nggak biasanya jawabnya dilemperkannya uang 10 ribu pada pemilik warung kembaliannya ambil aja Mbok ucap Alek setelah menerima bungkusan nasi buru-buru ia cepat berlalu tak sabar untuk segera pergi bareng Bu Yuni kembalian apaan ini uang buat bayar utang aja juga masih kurang cipir Mbok Ija tapi berjumah Alek sudah tak tampak lagi batang hidungnya di rumah Amira telah menyiapkan dua piring kosong lengkap dengan sendok dan air putih meski makan dengan menu seadanya ia sudah merasa bahagia apalagi sekarang Alek telah mulai bekerja dengannya ini Mir semua lauk habis tinggal orek tempe kamu makan aja apa yang ada ucap Alek diserahkannya bungkusan kertas coklat itu pada sang istri sayang cuma sebungkus aja nih terus buat kamu gimana tanya Amira bingung tak mungkin rasanya satu bungkus nasi harus dibagi dua aku mau ketemu teman di luar kamu makan aja sendiri soal aku mah nanti gampang aku pergi dulu ya pamit Alek sayang haruskah sekarang aku sendiri yang dong di rumah protes Amira ia memang penakut dan hal inilah yang membuatnya berani selingkut dengan Alek dulu ya harus sekarang kali aja dia ada kerjaan buat aku udah jangan banyak protes aku berangkat pungkasnya ia lantas memakai pakaian terbaiknya tak lupa juga aroma minyak wangi ia semprotkan ke seluruh pakaiannya ia ingin memberi kesan baik pada calon gebetannya bersambung selamat menikmati